Belajari PS bersama Pak Dian Boko Pada kali ini kita belajar bersama tentang Benua Eropa Benua Eropa ada yang menyebutnya dengan Benua Biru Sepuntat ini tidak lepas dari penduduk atau ras yang ada di Benua Eropa yang memiliki mata biru Meskipun tidak semua orang-orang Eropa itu memiliki mata biru Karena secara ras Eropa dihuni oleh beberapa macam ras Yang pertama adalah ras Nordic Ini ras Nordic secara fisik memiliki rambut yang bira Ramata yang biru ataupun hijau Serta menghuni di daerah Eropa bagian barat Seperti Inggris, Jerman, dan Belanda Kemudian ada ras Alpen Ras Alpen ini menghuni untuk Eropa yang berdekatan dengan gunungan Alpen Di antaranya negara Perancis, Swiss, dan beberapa negara lainnya Secara fisik, ras Alpen memiliki rambut yang hitam dan mata yang coklat atau hitam Ras yang selanjutnya adalah ras Slavia Ras Slavia ini banyak tinggal di Eropa bagian timur Seperti Rusia, Ukraina, Belarusia, hingga dengan Serbia Kemudian ada ras Mediterania Kemudian ada ras Mediterania Ras Mediterania ini banyak tinggal di Eropa yang berdekatan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania Di antaranya ada di Italia, Yunani, Portugal, hingga Spanyol Ada juga ras-ras yang lain yang imigran ke genua Eropa Baik itu ras negro ataupun ras yang dari Asia yang lainnya Dalam pembagian kawasan di Eropa Kita mengenal ada beberapa kawasan Di antaranya ada Eropa Barat Negara negara yang memasukkan kawasan di Eropa Barat Antara lain ada Inggris, Perancis, Jerman, Belgia, dan Belanda Ada pun di Eropa bagian timur Kita mengenal ada negara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan beberapa pecahan negara Yugoslavia Seperti Serbia, Croatia, hingga Bosnia Sedangkan bagian utara Kawasan Eropa bagian utara Kita ada yang ikut dengan kawasan Skandinavia Negara negara yang memasukkan kawasan ini Ada Norvegia, Finlandia, Sweden, hingga Denmark Dan dengan kawasan Eropa bagian selatan Ada juga yang menyebutnya dengan kawasan Mediterranean Karena kawasan Eropa bagian selatan Itu berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterranean Di antaranya ada negara Italia, Yunan, Portugal, hingga Spanyol Karakteristik benua Eropa yang lain adalah Adanya pegunungan sirku Mediterranean Yang dimulai dari kawasan Mediterranean Atau kawasan Laut Tengah Dalam hal ini Eropa bagian selatan Ke gunungan gunungnya Ke gunungan berapi Banyak bersebar Dari Italia hingga Yunan Bahkan terus nyambung hingga ke Asia Tenggara Khususnya di Indonesia Selain gunungan, di Eropa juga diadiri oleh sungai-sungai besar Seperti sungai Rains, sungai Thames, dan sungai Fulga Saya yakin kamu semuanya akan benar-benar pengetahuan Dengan berbagai macam literasi yang ada Padahal kolom deskripsi, saya juga sertakan materi yang telah saya sampaikan tadi Dapat kalian download Sebagai latihan, seperti biasa, silahkan bekerja untuk soal yang ada Tolong semangat, tetap sehat, jadilah generasi yang berkualitas tinggi Succesful, selamat menikmati